Karena guru ngajarin ilmu ini, lombok fitologi ini, tanpa obat, tanpa pakai apapun, hanya pakai kelapak tangan. Kalau dari ilmu ke dokter, dokter itu kasih obat, makan obat itu bisa sebut. Tapi ini, tanpa makan obat, hanya pakai kelapak tangan begini saja, bisa sebut. Itu sangat ajaib, saya rasa. Sangat ajaib. Jadi waktu itu, saya itu belajar ilmu ini dari Nya Australia. Waktu itu istri saya punya sakit lupus. Ya itu sudah puluhan tahun, saya sudah usahain berobat ke Singapura, ke China, di mana ada dendam bahwa ada pengembangan lupus, saya selalu cari. Tapi, bagaimanapun, tidak ada obatnya. Malah di Singapura, di Andurif, ikut dia punya perkumpulan penyakit lupus. Di dunia itu belum ada obatnya. Dan juga kita di Bandung pun di Rumah Sakit Rancamana. Dia itu ada dosen-dosen, dokter-dokter yang dari Australia, tapi orang yang dari Indonesia. Dia pun ngajurin kita untuk berpikiran, kenapa bisa jadi begini? Dan juga sebabnya apa ini bisa jadi penyakit lupus. Karena penyakit lupus ini, yang utamanya itu penyakit, semacam kanker darah. Kalau sampai cuci darah, itu sudah berat. Dan juga penyakit ini, dia selalu nyerahnya apa? Ginjau. Terus, sedih-sedih. Kalau jalan, dia waktu naik tangga atau apa, dia sakit. Jadi bisa bunyi kakinya. Itu diserang sampai tulang tungan, bisa sampai kropos. Setelah itu, kebetulan, Waktu saya ke Australia, kebetulan di sana ada Raku ini, ada Moskow. Jadi saya ke sana. Tapi waktu itu saya hanya lihat, sebenarnya ini apa? Golongan-golongan apa? Ilmu apa? Saya hanya lihat ajaan di sana. Tapi setelah kita rapi, dia itu rasanya enak. Jadi saya mulai ragu-ragu nih. Apakah benar nggak ini bisa begini? Tapi masih tetap tanah kanya. Ini sakit ini memang bisa. Dokter sudah bilang, dia hanya kasih semacam vitamin, orangnya itu makin makan, makin umum. Isu saya itu makin umum. Saya tanya ke dokter, apa nggak ada pembuatan lain? Dia bilang sampai detik sekarang ini, belum ada pembuatan yang serius. Jadi mereka juga serang cari. Waktu di Raja Barat pun, ada dokter yang dari harap ya. Dia ngangin makan itu akan wijen hitam. Dia ngangin makan itu karena dia sendiri, dia juga sama sakit hukus. Dia sendiri juga nggak tahu harus makan apa. Jadi dia ngangin, kita ingin sama-sama, sering menggabung, supaya ketahuan banyak kita ini. tapi setelah itu mungkin karena ada jodoh, pas klausur itu ke sana. Jadi saya bikin mau coba-coba lah. Karena waktu itu saya mau ini biring saya punya gantung juga. Saya masih rambut. Tapi saya di-ringin, pas waktu saya sekarang lagi belajar kan. Jadi saya minta izin dulu sama ketuanya. Boleh nggak? Saya mau ke rumah sakit, mau di-ring, nanti saya izin satu hari. Saya nanti baru datang lagi. Akhirnya dia mengizinin. Tapi yang waktu saya ke rumah sakit, dokter itu setelah di katepter ya. Katepter itu dia nggak bisa nembus. Nggak bisa nembus. Dokter cuma bilang ke saya, kamu sekarang sudah di katepter begini, harus istirahat baik-baik. Karena saya tidak dioperasi rumah sakit. Harus istirahat baik-baik. Dalam satu minggu tidak boleh bergerak. Takutnya pembuluh darah yang besar itu pecah. Tapi yang seranya, saya setelah mulai rumah sakit, saya nggak pulang ke rumah. Saya langsung ke tempat terapi. Ada belajaran gini. Saya kasih tahu dan saya sudah dapat izin. Langsung dia kirim empat orang terapi ini saja dari semula belajar, seminarnya dimulai sampai terakhir. Itu kurang lebih tiga jam. Yang anehnya, saya setelah di terapi itu pulang, ya saya-saya. Nggak ada apa, tapi jalan-jalan juga nggak sampai tercara atau apa. Di sana saya baru tersayang. Dan juga setelah itu kan saya selama bagi di terapi sama relawan, saya kan ikut dengar juga. Saya maupnya coba-coba sendiri. Karena ini kalau setelah di terapi kan biasanya di samping kas jarumnya itu ada gumpalan narah yang warnanya agak hitam. Saya iseng-iseng di pegang begini. Dipegang begini. Kok besoknya saya begini dia? Kok bekas tangan saya di sini? Wah kan tadinya hitam-hidam ya karena tangan saya itu kulitnya sama. Tapi yang bagian lain itu masih hitam-hidam merah bekas gumpalan darah. Saya di sini kok begini begini. Apa bisa begini ya apa ada kesalahan apa gitu. Saya penasaran langsung saya dipindahin posisinya. Eh tiap hari itu makin hilang. Dan juga kesimpulan dari dokter dalam satu minggu saya udah biasa enggak ada apa-apanya. Jadi setelah di sana saya percaya. Dan juga istri saya setelah itu waktu pulang datang ke Indonesia saya berusaha telah di India terapi itu sampai satu tahun lebih pagi malam kalau ada sempat saya terapi ini saya selalu di pikirin kok dia enggak ada reaksi karena kalau dia kena lukus itu kena sinam matri kan langsung rupanya merah bongkak ini ini di sini juga makin gede apinya semuanya gede tapi saya pikir kok enggak ada perubahan gitu saya tanya ini kenapa di terapi ini kejadian ini kamu jangan di gini maupun ada reaksi maupun membaik maupun tidak kamu fokus saja suatu hari pun masih bisa kelihatan benar waktu itu saya tanya istri saya enggak ada reaksi tapi saya berusaha diterusin setelah satu tahun baru mulai kelihatan kok dibawa keluar kena sinam pantari kok enggak apa-apa enggak apa-apa jadi saya percaya sekali makanya kebangan gak usah yang bisa rehatan itu jadi saya yakin pelajaran ini banyak sekali manfaatnya apalagi untuk anak kecil mungkin sesuai punya anak punya cucu kadang-kadang kan jato jato kan terbentur disini benyut itu hanya pakai tangan aja begini langsung kempes waktu itu juga itu satu yang nampak terus kalau pertolongan bagus sekali banyak anak kecil sering sakit panas sakit panas itu kita hanya pegang kepalanya nanti siapa itu datang lagi nguyung sekali karena panas kita setelah di terapi dia itu bisa sampai keluar keringat sampai rambutnya basah tapi setelah basah itu saya suruh ibunya coba dulu dilepasin dia langsung bisa lari jadi yang macam-macam begini kita selama kita sendiri yang alapin untuk sendiri sakit tubuh bisa begini saya punya gantungnya itu akhirnya tidak jadi ring itu saya bertubuh kerut amal dokternya diharuskan balik lagi diri bertubuh kejadian dari saya dan juga dari istri saya sampai sekarang itu sudah bebas ngasih tampil tidak apa-apa obat tidak makan cuman saya tidak ikut ke sini kalau dia ikut ke sini boleh dia yang bicara dan juga yang sampai sekarang ini kita selamat terhatiin banyak orang karena kita punya prinsip sekarang kita hanya untuk menyumbang merelakan kebaikan hati ketulusan hati kita mentolongkan orang yang perlu dibantu karena masa sekarang ini pengobatan itu sangat mahal jangan bilang ya klas klas saya rasa mungkin klas klas bisa terasa sekali pengobatan itu bisa sampai berapa jadi kita waktu itu karena lause udah ada pantang sama kita sama kita aja lause datang ke Bandung jadi akhirnya hari ini di Bandung baru menyebar waktu itu waktu saya terapi-terapi begini pertama saya dari gak percaya karena mau gak mau setelah sendiri yang alamin kayak tadi yang sesungguh sesungguh yang menceritakan dia mau-mau kalau dia semula gak percaya mau-mau pasti percaya karena ini yang sangat bagusnya logon ini tanpa ada golongan tanpa adama tanpa partai segala tidak ada mutlak untuk pengobatan dan juga pengobatan ini menurut saya ilmu yang lain pun belum tentu bisa bagi dengan lain kenapa saya bilang begini karena yang ilmulah yang kebanyakannya itu pakai tenaga dalam tenaga dalam itu dia menterak di orang dia punya tenaga terkuras sedangkan ini kalau kita rasa capek kita meditasi 15 menit udah mulit lagi kita bisa terusin balik saya pernah cobain dari pagi sampai malam terapi gak berhenti bisa tahan jadi ini saya rasa sangat manfaat dan juga untuk sesuatu yang sekarang ikut belajar ini harus sangat bangga lause bisa bawa kalian ajar kalian pengalaman cara-cara pengumatan ini kalau kita sengaja mau guna lause itu saya rasa gak segampang begitu karena ini kebetulan Ibu Dewi dia yang undang kebetulan ini jasad dari Ibu Dewi sangat besar kita semoga kalau bisa mungkin tahun depan mungkin semoga kalau bisa Ibu Dewi supaya bisa kontak sama lause supaya bisa ada pelajaran kedua ketiga biar biar nyebab di seluruh Jakarta sekarang kecuali dari Jakarta itu siapa itu yang gubernur Jakarta yang sudah berusaha perubahan dari Jakarta dan juga kita dibawah bimbingan Ibu Dewi berusaha berubah penyakit-penyakit yang tidak harus pada Jakarta kita semua rakyatnya itu semua sehat dan negara itu makin maju makin kuat terima kasih terima kasih